Sebenernya dia gak terlalu kehilangan. Banyak jujur aja. Yang paling banyak kehilangan kita, keluarga. Ade-ade saya, no. Sampai bilang, ya kakak aku cuma ada satu sekarang. Saya pribadi sebenernya turut berduka cita pastinya. Terima kasih. Dia datang kesini, Laura terakhir itu malam itu tanggal 14. Sekarang itu tanggal? 27. Berarti sekitar 2 mingguan. Gue mau cerita lagi, gue shock ya. Lu tau lah gue udah cerita, gue shock. Dan orang mungkin banyak yang tau gue di sosial media tuh waktu itu lagi live. Terus muka gue kerekam, gue shock. Karena gue gak menduga Laura pergi sangat cepat sekali. Dan gue jujur kepengen banget liat dia sembuh. Dan kita ngobrol panjang di sofa itu kan. Ada kalian juga. Nah, gue ngundang kalian lagi sebenernya. Ada poin yang pengen gue tanyain. Yang pertama sebenernya. Laura sendiri pribadi. Ini gue langsung aja ya. Gue izin dulu. Gue straight to the point aja. Laura pribadi sendiri. Gue pengen melurusin nih. Dia ke podcast dari satu podcast nih. Dia berbicara ya. Sebenernya gak banyak sih podcast yang dia pergi sih. Itu keinginan dia pribadi? Atau ada desakan dari keluarga? Ini yang gue pengen lurusin. Sebenernya yang podcast-podcast itu tuh emang dia yang milih. Oke. Jadi kayak kan banyak tuh yang mau dia. Tapi sebenernya yang itu tuh dia yang milih. Oh dia milih? Lah kan kalau dia ini aja ngundang dia langsung kayak. Oh mau asam. Iya. Nah ini gue mau cerita dikit nih ya. Gue potong dikit. Minta maaf. Jadi ceritanya nih. Biar orang semua tau. Gue tuh gak terlalu tau kasusnya Laura. Jadi yang tau kasusnya Laura itu istri gue. Istri gue ngomong. Ya aku pengen ngundang Laura dong. Saya bilang Laura siapa? Dulu ada cewek kecelakanya. Nah yang kecelakanya gue inget. Tapi siapa yang kecelakanya siapa gue gak tau. Gue baru tau tuh Laura. Oh kenapa dia? Jadi dia kecelakanya. Jadi kondisinya itu dia di tempat tidur udah 2 tahun. Oh menarik. Saya bilang. Udah undang aja. Diubungin. Terus akhirnya diubungin katanya. Dia mau ke podcastnya Deddy dulu. Tapi nanti dia mau ke tempat gue katanya. Memang dia udah milih. Gitu. Terus gue liat tuh pas di podcastnya Deddy. Gue nonton. Kok ini anak kok kayaknya gak enak ya ngomongnya. Ada sesuatu yang masih tertutup di dalam dirinya. Nah tim gue ngubungin lagi. Gue bilang. Coba tanya Laura. Laura nya mau kesini atau gak. Kalau dia ngomong gak apa-apa. Gue bilang. Soalnya gue liat dia kayaknya masih belum fit ya. Gue bilang. Nah pas dihubungin lagi. Bikin tanggal waktu itu. Cancel kan kita kan. Iya. Kita cancel. Tapi kalian tau itu. Tau. Tau kan. Kalian tau kan. Nah gue bilang. Laura kalau lagi kurang itu jangan dipaksa. Kesehatan penting gue bilang kan. Jujur waktu itu. Gue waktu denger kepergian Laura tuh gue sedih. Sedihnya kenapa. Karena gue ngerasa. Gue udah ngomong sih ke Nisa. Ya Nisia. Gue waktu itu mau kesana sebenernya. Maksudnya gue berpikirnya mendingan kesana gitu. Kalau dia kondisinya kayak gitu. Cuman informasi yang gue dapet dari Nisa. Katanya Laura pengen jalan-jalan kesini. Itu bener atau engga. Bener. Dia pengen keluar dari rumah memang pengen jalan. Nah. Suasana baru. Suasana baru kan. Baru kali itu kan keluar-keluar. Tapi lo ngerti kan perasaan bersalah gue. Gue tuh jujur kayak ngerasa. Kok bisa jadi kayak gini gitu loh. Dan gue gak habis pikir. Dia dari sini terus kemudian besoknya. Dia udah gak ada lagi. Nah. Menyambut dari hal itu. Kita kembali ke permasalahan Laura. Sebenarnya apa yang berusaha dia sampaikan kepada kita semua sih? Kalau dari versi kalian nih masing-masing. Dari belia sendiri dulu deh. Sebenernya sih dia gimana ya? Rada susah juga. Susah buat keluar lagi. Biar dia bisa hidup lagi. Biar diterima lagi di temen-temennya. Di lingkungan temen-temennya. Dalam kondisi dia kayak gitu kan dia ada keterbatasan. Dia malu kan. Kan di persesnya juga lo tau. Iya. Dia malu nih. Nah kemudian dia selama dua tahun itu kan lo yang rawat. Lo yang tau nih suka dukanya. Apa sih yang lo tangkap? Kalau di berdua doang tuh dia takut. Makanya ini masih bertahan sama Gaga. Dia takut. Nanti gue sama siapa. Ada ga yang mau menikm sama gue gitu. Mau siapa nanti sama Laura hidup. Kalau Gaga ga ada tuh bagaimana kan. Kemarin ditinggalinnya sama mama lah. Mama yang urusin. Jadi berarti kalau kita boleh simpulkan. Si Laura cintanya setulus itu ke Gaga gitu. Kalau gulit sih iya. Besar banget cintanya segaga. Tulus ga tulus ya sebenernya. Karena kan dia butuh. Siapa butuh? Laura butuh. Dalam kondisi gitu kan dia 100% dibantu orang. Iya. Iya tapi kan maksudnya kebutuhan dia kan bisa datang dari keluarga kan. Keluarga kan. Sebenernya nih. Itu dua hari sebelum Laura kecelakaan. Dia tuh masih chat sama aku. Bilang dia tuh udah mau putus. Cuman Gaga nya ga mau. Saat itu. Dari Jepang itu. Tau ga sih di Jepang itu. Dia kan beli handphone. Ditahan di bandara. Di imigrasi. Itu dia ditinggalin. Di bandara. Pelan-pelan ceritanya. Pelan-pelan ceritanya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi dua hari sebelum Laura kecelakaan itu. Dia tuh chat akun. Dia sampai ada fotonya. Maksudnya ada foto Laura nangis. Oke. Kayak aku pengen putus dia. Aku udah ga kuat. Terus aku tanya. Kenapa? Emang dia ngapain? Tuh. Tapi ga dibalik lagi tuh sama dia. Sampai. Hari kecelakaan. Aku langsung ditelepon sama Mama. Dikasih lihat nih Laura. Abis kecelakaan mobil. Wah disitu feeling aku mah udah jelek. Dan aku udah. Bener. Kayak feeling aku tuh udah. Ya aku ngeliat mobilnya. Kayak begitu. Itu kayak. Wah ini mah. Kayak mobilnya aja. Begitu lu tau kecelakaan Laura. Lu udah memprediksi. Udah yang paling jelek. Hal terburuk nih bisa terjadi. Ini nih kira-kira. Karena Laura ngomong. Kayak. Orang pas ditelepon aja. Iren langsung nangis-nangis kan. Dan Laura masih bisa tuh. Dia bilang. Jangan nangis. Jangan nangis. Karena suara dia sesek. Dia ga bisa nafas tuh langsung. Terus dia bilang. Dia kesemutan. Dia ngeluh kesemutan. Aku langsung kayak. Wah syarafnya nih. Jangan-jangan. Aku sampe. Ada chatnya loh itu sama Laura. Hati-hati loh kalo syaraf itu bahaya loh. Susah sembuhnya. Aku masih chat dia kayak gitu. Terus. Dia pernah ngepost sekali kayak. Beneran. Yang Iren omongin emang. Ternyata bener syaraf gue. Pasti syarafnya kena gitu. Jadi waktu kecelakaannya. Aku ke mama dulu. Waktu kecelakaannya. Pas lu dengar. Jantung mau berhenti dong nih? Engga juga. Karena dia bilang. Gak apa-apa kok. Semuanya udah gak apa-apa gitu. Oh kamu berpikirnya. Oh gak apa-apa. Iya. Laura udah sadar gini. Oh yaudah. Keluar rumah sakit tuh. Keluar rumah sakit nih. Hmm. Udah di ruangan gitu kan. Yaudah kan. Dia diem aja sih. Aku pikir. Gak kenapa-napa. Tempat tidur. Karena orang gak ada yang buka juga kan. Gak keliatan. Gak keliatan. Gak tertutup kan. Iya. Terus terus. Yaudah terus. Keluarganya sibuk tuh sama mobil yang ditabrak lah yang ini. Keluarganya siapa nih? Keluarganya gagal. Keluarganya gagal. Ada disitu juga? Ada. Dikasih lihat mobilnya nih kecelakaannya gini-gini. Mana dikirimin ke saya nih foto-fotonya gitu kan. Oke terus kita pulang dulu kan. Yaudah pulang dulu. Karena kan Aduyanus Petra ditinggal tuh. Pasti tengah jalan doang mikir. Kok cuma terbalik doang gitu. Tapi kok terbalik sampai parah begini gitu. Itu-itu doang sih. Udah lah. Yang penting laurannya gak kenapa-napa. Gagalnya juga gak kenapa-napa. Gak kepikiran kan. Oke. Kalau kena syaraf itu. Terus? Terus dokter itu kan yaudah MRI. Yaudah besok MRI. Oke. Gak lama dokternya yang nanganiin laura pertama laki-laki. Saya mau ke Australia dulu. Anak saya apa sih. Sudah gini-gini. Besok saya balik lagi. Gak lama hari Rabunya datang lah tuh dokter perempuan satu lagi. Nah dia yang memutusin. Ini harus di MRI semuanya gini-gini. Udah ketahuan dia pasti kena tulang atau ada yang masalah. Karena gak bisa nafas. Buang air gak bisa ditahan. Semuanya tahan. Langsung saya MRI. Kamis langsung ke mayapada saya oper. Karena harus operasi tuh saya cari-cari sampai tengah malam kan. Operasi jari dokter. Dokter yang paling bagus. Gapet tuh di mayapada. Karena awalnya kan lo tau gak kenapa-napa kan? Iya. Begitu seiring waktu gak curiga nih. Aku juga gak ngerti ke dokteran atau gimana. Nah pas mereka kayak nyantai-nyantai. Karena liatnya Laura biasa aja. Aku dari Hungaria tuh aku nelfon kayak. Hah gimana sih? Kok gak ada CT scan? Gak ada MRI? Masa kayak. Ya orang abis kecelakaan segede itu. Masa gak? Gak ada tindakan. Itu dokter. Dokternya kan ke Australia. Harus SSI dokter semua. Ganti dokter yang perempuan. Cuma kan maksudnya kayak. Harus di push. Itu kan dia aja 4 hari. Jadi karena keliatannya fine-fine banget. Nyantai aja. Semuanya pada nyantai. Sedangkan gue dari sana udah feeling. Udah yang kayak gue telpon. Gue dulu marah-marahnya kerido tuh. Marah-marah. Suruh CT scan sekarang juga. Sekarang juga mau cari rumah sakit. Ada CT scan MRI itu. Mungkin dari atas sini sampai seluruh MRI. Sampai sekarang orang masih belum bikin tuh MRI dari atas kepala sampai kaki? Hah? Karena pas yang mau dioperasi udah sampai sini aja. Sampai sini maksudnya. Dapet dari rumah sakit. Oh gak full. Gak full iya. Karena mau dioperasi doang kan. Pas si leher itu. Terus kapan kamu tau akhirnya ternyata anakmu mumpu? Di mayapada. Begitu dikasih lihat MRI-nya semua. Terus? Dokternya bilang sih ya. Seribu banding satu. Gue nangis itu satu minggu di UGD. Gak ada yang tau. Ya apa di kepalamu saya tau anakmu ini akan mumpu gitu. Gak berani gue ngomong sama dia. Oh gak ngomong ke. Gak berani. Jadi Lauren gak tau juga itu keadaannya dia kayak gimana. Gak tau. Di saat itu belum. Dia nelfonin saya. Nangis-nangis jerit-jerit. Dia ya mama cuma takut kayak dia gak akan mau hidup nih. Oh iya. Oh jadi takut juga. Mama takut ngasih tau karena dia tau Laura takutnya kayak. Siapa yang berani untuk ngasih tau itu sebenarnya sih akhirnya. Dan akhirnya siapa yang memberi tau Laura kondisinya dia. Gak lama kan stisioterapi kayak gini. Terus ada dokter yang kayak pake robot. Robot gitu di Wijaya kan gue bawa juga. Ada tuh dia ngomong. Ngomong kamu tuh jangan perhatiin yang di bawah. Harus liat yang ke atas fungsinya gitu. Kemudian. Dia langsung minta pulang itu. Dia langsung tau. Minta pulang. Dia tau itu. Dia ngomong. Udah ngomong-ngomong. Ya ngomong. Nangis sih. Dia nangis aja. Terus dia bilang yaudahlah mesti gimana ya terima aja dulu. Ya pasti bisa sembuh lah. Enggak aku masih bisa sembuh. Kita kan gak mungkin ngedownin dia. Iya. Jadi kita sampai sekarang pun saya berpikir pasti bisa. Nah waktu kejadian dan pas dia tau. Dia berpikir dia bisa sembuh atau dia malah berbalik bahwa ini selesai hidup gue selesai. Maksudnya masih ada deh. Masih ada. Dia masih bener-bener yang berharap. Masih yakin. Makanya waktu di podcast aku bilang siapa tau mujizat. Terus aku bilang mujizat tanpa berusaha kan gak akan tercapai. Makanya aku tuh kayak kita tuh jangan sampai dia keinget kalau usaha ini tuh sia-sia. Tidak. Oke. Tapi pada saat itu kamu sendiri ngeliat Gagai tuh ada pertanggung jawaban. Yang setelah kan 6 bulan itu yang harus Somasi gue bilang Somasi itu. Sebelum 6 bulan. Enggak sebelumnya. Dari awal deh. Dari awal dari dia dari Laura itu di rumah sakit. Enggak. Gak ada. Makanya di Somasi. Dia kalau di rumah sakit dia nungguin. Nanti gantian kan minta pulang. Yang Laura di STU dia kan ngilang. Laura bisa operasinya dia hilang. Oke. Jadi ini kalau dibilang hilang-hilangan gitu ya. Ilang-hilangan. Namanya juga anak itu kan nanti dia mau main atau apa. Sebenarnya main main aja. Nah kemudian kapan si Gagai ini sudah tidak pernah muncul lagi? Iya semenjak di Somasi. Oh berubah BAP? Dia langsung sakit hati kayaknya. Oh pada saat. Pokoknya pas gue Somasi dia dari situ terus. Oh pada saat ada BAP yang diperbaharui. Pembaharuan BAP itu isinya apa? Ya kan BAP pertama yang lama Laura ditulis cuma luka ringan. Oke. Jelas-jelas Laura lukanya berat dong. Terus kita mau ganti. Itu BAP harusnya bener. Siapa yang bikin BAP pertama luka ringan? Itu lah. Karena gue kan dikabarinnya siang. Siang. Kita tidak tahu itu siapa yang buat. Itu udah rapi semua. Makanya mama datang itu udah kayak nih udah selesai nih. Oke. Kemudian karena... Polisi gak hubungin gue juga pas kecelakaan. Ini anak ibu kecelakaan atau apa? Enggak. Jadi kalian tuh gak tahu apa-apa. Cuma fokusnya ke Laura aja. Ini anak gue bisa sebuat atau enggak. Iya. Urusan lain-lain. Kalian gak tahu nih. Enggak. Setelah satu tahun berlalu. Tapi Ono ngomong. Ada. Rido ngomong. Pas di rumah sakit ini mau dilanjutin kemana. Gue gak paham itu. Maksudnya mau dilurusin ke polisi apa enggak. Shock denger. Gimana sih? Iya iya ngerti. Shock terus kayak, ah emang harus jalur sini. Harus kesini. Emang harus ngapain gitu ya. Iya lah. Maka kita juga mikirnya kayak. Yaudah lah mereka masih pacaran. Masih baik-baik aja. Keluargaan nih. Cuma ya itu lama-lama gak ada dicuekin kayak. Iya. Pokoknya intinya gini. Dibikin kecelakaannya seperti kecelakaan ringan. Oke. Nah kemudian aku denger nih. Diluar ada tuntutan katanya dari pihak kalian. Ya yang aku denger ya. Mau dikonfirmasi. 12 miliar lagi. 12 miliar. 12 miliar. Banyak ya? Banyak sedikit. Nah boleh dicerita nih. Biar orang juga ngerti gitu. Biar jelas gitu. Jadi gak ada pikiran yang aneh-aneh. Kalau memang tidak sesuai fakta. Nah itu memang ada sih temen-temennya patungan. Ada yang kitabisa.com itu gue gak tau itu kita bisa.com itu apaan. Terus aku suruh stop kan. Ini kan temen-temen patungan. Buat bantu Laura. Oke. Terus dari kitabisa.com. Terus gue bilang udah stop gitu kan. Ada tuh terkumpul langsung ke Mayapada. Terus temen-temennya juga kan. Bantuan dari temennya? Iya. Bantuan dari keluarganya ya. Oke. Terus gue udah bilang sebelum ada bantuan dari temen-temen itu kan gue harus bayar cash. Iya. Iya. Seinget gue tuh 225 juta. Oke. Untuk kooperasi. Oke. Pennya 3 pasang, satunya 40 juta. Oke. Mereka pasang tuh ya udah gue tanda tangan semua. DP semua gue bayarin kan. Masih pakai pribadi tuh. Gue ngomong-ngomong Gaga. Gak gimana ini? Mama mau gimana? Mau setengahan atau gimana? Iya nanti mama bantu. Nanti mama bantu. Terus gue mikir, mama bantu, mama bantu. Ini sebenarnya kalau kesilakan gini, korban yang tanggung kah? Apa yang dari keluarga dia? Itu gue masih agak peduli. Bodoh deh. Yang penting anak gue dioperasi. Oke. Cakep. Terus. Udah operasi gitu semua. Gak ada niat gimana-gimana ngomongin. Gak lama pulang tuh. Pas pulang sekitar seminggu atau dua minggu datang ibunya. Ya nanti saya bantu, nanti saya bantu. Ngomongnya gitu terus. Oh. Bilangnya saya bantu. Padahal bukannya kita gak butuh bantuan. Yang kita butuhin tanggung jawab dia. Nah yang dari 12 miliar itu setelah keempat bulan. Gue tau memang dia kata dokter kan satu bening seribu untuk dia sembuh. Keempat bulan ini gimana kata bapaknya. Ini anak akan. Karena dia mungkin logikanya kedepan saya enggak kan. Papanya Laura. Papanya Laura. Kedepan. Dia harus bayar tiap bulan begini, gini, gini, gini. Oke. Ini masa depan anaknya gimana nanti yuk akan saya mati, yuk mati ini sama siapa gitu kan. Nah jadi dia berpikir untuk jadi sampai dia umur 60 tahun lah itu. Kan perempuan rata-rata umur sampai ya. 60 tahun. Oke. Ini logikanya lah ya. Karena kita enggak berpikir Laura kan enggak bisa kerja gitu loh. Iya. Karena semua endorsean semua minta refund semua itu. Refund dia enggak bisa kerja sama 6 bulan. Dia enggak percaya dia langsung itu. Iya. Langsung down. Setahun lebih itu dia enggak. Baru-baru ini doang dibuka-buka endorsean lagi. Oke. Jadi nih rincian dari 12,5 M itu. Itu kita enggak ngasal ngitung. Iya. Itu kita hitung rata-rata perempuan hidup. Misalkan kita hitung Laura itu sampai umur 50 atau 60 tahun. Iya. Perhari Laura itu fisioterapi tiga setengah. Oke. Tiga setengah. 350 ribu. 350 ribu. Oke. Pas. Sehari 2 kali. Ya bulan-bulan pertama itu tuh sehari 2 kali. Ya 600 ribu untuk fisioterapi. Eh 700 ribu sorry. 700 ribu. 2 kali. Ya untuk fisioterapi doang. Belum nanti kayak untuk suster. Ya. Terus belum nanti makan. Obat-obatan. Pampers. Perlak. Kan itu ada hitungannya. Untuk sampai usia 60 tahun Laura. Ini dari papanya. Kira-kira hitungannya seperti itu. Oke. Itu kan dari papa. Terus dia bilang gak mungkin lah kita minta tiap bulan. Ini gak mungkin dikasih gitu kan. Udah langsung aja. Masa kita harus ngemis setiap bulan buat mereka ngasih. Biar Laura nya bisa hidup. Kan gak mungkin. Oke. Jadi langsung kita bikin kayak udah nih berak segini. Buat sampai Laura umur 60 tahun. Oke. Gak yang kayak. Ya dia bisa aja per bulan bayar. Cuma bakalan dibayar gak itu per bulan. Oke. Nah kemudian nilai ini diberikan kepada keluarganya. Mengetahui ibunya atau papanya. Nah itu mama tuh yang ngomong-ngomong. Di somasi ada. Oh di somasi. Oh di somasi. Jadi tidak bertemu langsung. Awalnya bertemu. Bertemu. Terus. Terus kita kan ngomong di berempat nih. Berempat. Siapa aja tuh? Keluarga mereka. Orang tua. Ibunya saya sama om. Itu setelah 4 bulan ya. Setelah ke 4 bulan gimana kelanjutan Laura ke depannya. Oke. Itu doang sih sebenarnya terus. Om kan ngomongnya gak terlalu ya. Gak terlalu paham pasti. Terus tiba-tiba ibunya ngomong gini. Oh minta ganti rugi gitu. Terus minta ganti rugi. Ngomong siapa minta ganti rugi? Bapaknya mungkin gak terlalu paham. Ngomongan si om ibunya paham. Om minta ganti rugi gitu. Nah kalau dari pihak kalian sebenarnya. Kita ambil ilustrasi ya. 12 miliar ini kalian yakin gak mereka bakal kasih? Ini fair fairan. Fair fairan. Enggak ya. Oke tahan disitu. Berarti kan kalian mengajukan sesuatu yang kalian sendiri tau. Kalau itu tidak mungkin bisa terrealisasi. Betul? Kenapa kalian ajukan? Karena kita mau mereka ngeliat ini seserius ini. Oke itu satu. Mereka tuh nyepelein banget keluarga kita. Sampai kita tuh ngerasa sekeluarga di injek-injek. Bener-bener yang kayak di injek-injek. Nah kalau kita ngomong dari sisi yang lain deh. Saya anggap saya nih. Ini fair fairan ya ajar ya. Saya bilang aduh saya gak ada uang nih. Saya 2 juta sebulan boleh gak? Boleh. Kita terima. Gue juga punya beban loh disini. Iya. Jangan lu sepelein. Jadi sebenarnya yang kalian kejar itikat baiknya. Itikat baik dari orang. Nominal urusan belakang. Belakang itu mah. Ya misalnya gue tembak 100 M. Bisa. Orang adik gue gak bisa jalan. Karena memang 12 M menurutnya dia cukup. Gue jadi berpikir. Bener. Oh lu nyari kesempatan dengan kecelakaan ini. Sempatan nyari uang. Iya. Pasti mereka berpikir seperti itu. Iya. Orang lain pun bisa berpikir seperti itu kok. Coba kalau anak lu. Cari kesempatan. Gak bakal kepikiran kesempatan itu kan. Iya. Ini masa depan dia yang gue hitung. Iya logik aja. Kesempatan. Gini. Maksudnya kayak. Ini kan uang bukan buat kita juga ya. Buat Laura. Kita kan sehat semua bisa kerja. Coba kan Laura gak bisa. Posisi gak dengan dia yang. Maksudnya dia harus pergi ke kantor setiap hari. Dengan posisi yang pantatnya aja. Masih sakit buat duduk. Iya. Nah itu berarti kan harusnya. Dia doang yang tanggung jawab. Lah bayangin kalau saya kerja ke kantor. Cuma dapet 1,5 per bulan. Nah kalau Laura aja. Satu hari bisa sejuta. Itu masalah apa sih Nay. Belum ada dikubitus itu loh. Iya. Ternyata lihat kan kedepannya ada dikubitus itu. Sustar aja lu tau tiap hari berapa. 400 ribu. Setiap hari. Itu belum ada dikubitus. Dikubitus itu apa? Itu luka yang terlalu lama tidur. Karena terlalu lama tiduran. Tiduran karena nggak bergerak. Oke. Disebabkan karena tidak bergerak gitu. Dan itu emang normal banget buat orang kayak Laura. Nanti ada kedepannya lagi apa. Mungkin dia harus ini harus ini. Kita nggak tahu. Oke. Kita dari situ ya. Titik itu. Kemudian setelah itu. Dalam waktu kedepannya ini. Nggak ada nih. Contact atau niatan. Nggak ada. Setelah dirubah BAP kan abis gosomasi tiga kali tuh. Nggak ada reaksi apa-apa. Sama sekali. Nggak balik ke rumah. Ataupun orang tuanya hubungin gue lagi. Sampai gue ngomong sama Gaga. Gimana mama gini. Iya nih kak Otan. Aku juga udah ngomongin. Gini-gini. Gitu-gitu. Kasian juga sih sebenarnya. Sama si gaganya. Cuman. Ya namanya itu. Sabar. Tenang. Saya rangkum ya. Biar orang yang nonton ngerti nih. Sebenarnya mungkin masalah orang tua sih sebenarnya. Kalau aku masalah keuangan itu masalah orang tua. Benar. Makanya saya bicara cuma berempat. Nggak sama anak-anak. Jadi dari kecelakaan. Karena dalam waktu empat bulan ini. Tidak ada niatan atau hal-hal positif dari keluarganya Gaga. Gimana nih kelanjutannya gitu. Bertemu berempat. Iya. 12 miliar biaya segini-gini. Kita selesaikan lagi ini. Iya. Ternyata. Ternyata. Mereka. Langsung hilang. Somasi lah. Somasi. Iya. Satu. Dua. Tiga. Diam aja. Gaga tapi masih disitu. Tapi Gaga tuh masih. Masih lanjut. Sebenarnya kan masih diemin. Setelah ada BAP baru. Setelah. Somasi ketiga. Iya. BAP baru. Baru. BAP baru tuh. Mulai udah tuh ada BAP dipanggil Gaga. Nah mungkin. Hari H dia dipanggil buat bikin BAP baru. Itu dia nggak balik lagi ke rumah sama sekali. Dia hilang. Itu padahal aku udah bilang ya. Nah balik lagi kan nggak kesini. Kasian Laura. Iya Tan aku balik-balik. Beneran ya. Itu salah. Karena nggak. Laura diambil keterangan di rumah. Gaga mau diambil keterangan di rumah. Ke kantor polisi. Amat. Karangnya nggak boleh. Karena dia tersangka. Jadi harus ke kantor polisi. Kalau saksi boleh. Tapi karena tersangka harus dipanggil polisi. Abus itu nggak balik-balik lagi. Apakah Laura mengetahui permasalahan ini semua? Tau. Tau. Dari mana bisa dibutuhkan. Maksudnya ada chat kah? Chat apa? Antara Laura dengan Gaga mengenai masalah penyelesaian urusannya mereka. Oh ada itu. Ada? Ada kan. Laura sampai mohon ke Gaga buat balik lagi ke rumah. Laura sampai ngomong kayak gini loh. Ada chatnya. Aduh saya nggak boleh gitunya. Laura chat ke Gaga. Dia mau ngasih Gaga 5 juta per bulan untuk cari muka ke orang tua kita. Ada chatnya? Ada. Ntar tapi saya cari dulu. Soalnya banyak banget chat. Iya. Oke. Terus Gaga malah ngomong kayak gini. Kurang cari muka apa lagi aku sama orang tua kamu. Tapi awalnya tuh emang bapaknya bilang, ini anak nggak tulus? Papaknya Laura bicara. Ada feeling. Kalau aku sih yaudahlah gitu kan. Yang penting temani Laura. Iya. Karena kan Laura pasti dia nanti aku sama siapa mah. Siapa yang mau sama aku kondisi gini. Tunggu si Laura itu sampai mau ngasih uang Gaga supaya bisa kasih uang ke kamu. Iya. Karena kan Laura tau. Masalah ini. Mama beli ini beli itu beli ini beli ini iyalah. Iya iya. Karena kan dia tau. Sampai segitunya. Berarti secara tidak langsung Laura masih ngelindungi Gaga. Masih. Dulu. Masih itu. Makanya dia berberanis pick up ini. Karena dia udah kayak. Capek juga. Untuk apa dilindungi orang yang juga kayak begini. Gila. Gila sih sebenernya. Gila sih sebenernya. Gila itu. Bego cinta. Cinta kan buta ya. Bego cinta. Kita pernah muda semuanya. Bukan yang perempuan yang tau lho. Cowoknya yang tau lho. Tau lho cowoknya. Gak bisa lihat setelah situ perempuan. Iya. Yang tau lho. Memang ada kadang. Ada agama bisa terima-terima aja loh di rumah juga. Gua juga pernah tau lho. Tapi mohon maaf ya. Gua juga gak bisa menjadi Gaga ya. Karena posisinya dia pasti mungkin tidak akan muda juga. Tapi disini kita sama-sama belajar memang pertanggung jawaban itu yang dicari dari laki-laki sih. Siapa yang pernah menyangka. Makanya gua selalu berserukur ya. Pada saat dulu gua masih muda. Gua tuh suka main-main ya. Tapi gak sampai akhirnya gua berada di posisi dimana gua gak bisa tanggung jawab. Karena akhirnya yang dicari itu pertanggung jawaban. Dan jujur pribadi kalau ada laki-laki yang bisa bertanggung jawab dengan kondisi Laura. Saya akuin jempol dua tangan itu. Itu gak mudah. Jadi orang tuanya aja beratnya minta ampun. Apalagi dia. Tapi itu tidak bisa dibenarkan. Iya. Ngerti ya? Iya. Karena artinya harus ada penyelesaiannya. Ya itu. Nah yang akhirnya membuat Laura. Gua mau. Jalur hukum. Jalur hukum. Karena Gaga ngilang. Dan dia ngilang malah. Wah main kesana, main kesini, dugum sana, dugum sini. Dia sakit hati. Main sama cewek sini. Nah itu. Selingkuh, sana sini. Sedangkan lah. Gua disini di kamar sendirian. Gitu. Laura ngerasa kayak. Dihianati. Oh disikat juga mentalnya ya. Wah. Dibikin gila. Kan Laura sendiri bilang. Dibikin gila itu satu tahun. Sampai Laura itu benar-benar yang diposisinya itu yang. Cuma bisa marah-marah. Dia saking stressnya sama Gaga. Semuanya dimarah-marah. Dia cuma marah. Marah ke kita. Semuanya pokoknya dimarahin. Semuanya. Tapi yang Gaga gak ada. Jauh lebih baik. Iya. Dan untungnya tuh pas Gaga gak ada. Cuma satu doang tuh yang saya bersyukur dia gak ada. Ngilang. Laura langsung berubah 180 derajat. Berubah. Langsung baik banget. Itu keluar sifat asli Laura disitu. Oh jadi selama sama Gaga. Dia itu jadi orang yang temperamental dan stress gitu. Karena Gaga mainin banget. Dia mainin ketulusannya sih. Iya. Main. Kebaikannya Laura itu diinjek-injek sama dia. Itu benar-benar yang kayak saya aja ngeliat. Itu keliatan banget. Kebaikannya itu diinjek-injek. Karena mungkin dia ngerasa lu kan butuh gue. Ya itu. Karena disitu posisinya Gaga yang punya power. Sebenarnya ini pesan yang bagus sebenarnya untuk semua laki-laki di luar sana. Termasuk gue. Karena kadang-kadang kita lupa. Yang kita mainkan perasaan wanita tapi impactnya bisa sejauh itu. Gitu. Itu yang harus kita sadari. Boleh kita main-main. Tapi kalau mainnya kejauhan. Impactnya bisa seburuk itu. Dan impact yang Gaga kasih itu bukan sekarang kan bukan cuma antara mereka berdua lagi. Tapi udah bawa keluarga. Iya. Iya kan? Dengan dia yang gak bertanggung jawab. Yang kena kan keluarga. Keluarga saya. Keluarga dia juga kena kan sekarang. Iya. Kemana-mana. Iya semuanya. Semua akhirnya fokus ke dalam masa lain. Padahal kalau dari. Mungkin dari awal dia punya itikat yang kayak. Aduh ya Allah Pampers 50 ribu di Indomaret. Iya. Ini tinggal kayak. Tanta aku gak punya uang. Ini aku kemarin dapet uang 50 ribu. Aku beliin ini aja ya kan. Nanti sisanya aku. Aku kumpulin lagi. Wah. Lalu kita. Kita emang jahat banget apa. Kita juga gak ngincer duitnya. Kita yang ngincer. Ya itu yang kita ngincer. Itikat baik dan tanggung jawab lo. Yang gue tangkep akhirnya ini nih ya. Si Laura ini di tengah. Iya. Dia tau keluarganya. Iya. Sayang. Dia juga sayang sama si gaganya. Dia gak mau gagah kenapa-napa. Dia juga gak mau keluarganya direpotin sama dia nih. Iya. Terus sebabnya satu tahun kita diem aja. Kasih. Iya itu sebabnya Laura. Masih terima gagah. Satu tahun gak ngomong apa-apa. Masih baik-baikin. Sampai akhirnya itu yang dia ngilang. Terus dia ngeliat. Karena ada buktinya. Itu ada videonya. Gagah lagi dugem gini gitu. Itu ada videonya. Banyak kok orang netizen yang nge-dm'in Laura. Kak aku ngeliat gagah sama cewek lain. Gini gini gini. Kasih. Pas dia ngeliat disitu. Dia langsung yang kayak. Wah. Ternyata gue diginiin. Ya makanya dia aja bilang. Dia bilang kan waktu di podcast. Dia bukan manusia. Dia jahat banget sama saya. Nanti kita akan tayangkan. Itu yang kayak. Bener. Emang bener. Jadi aku aja tuh dulu kayak. Selalu ngomong ke Laura. Laura lu jangan sampai kepikiran. Ini tuh. Karena lu. Karena. Ya jangan sampai lu mikir ini salah lu. Ini tuh salah dia. Iya. Ya kan Laura kan pasti. Laura tuh sempet yang kayak. Karena gue. Karena. Mungkin karena dulu. Laura suka marah-marah. Jadinya gagahnya pergi. Kagak ada. Kan dari dulu aja. Laura emang pengen putusin. Gagahnya yang gak mau. Terus sekarang. Pas udah kecelakaan. Dia ngeliat. Dia punya power untuk pergi. Dan Laura gak bisa ngapa-ngapain. Dia pergi juga kan akhirnya. Iya. Mungkin dia berpikir. Gagak. Gue juga punya masa depan juga kan. Gitu. Maksudnya gue malu doang. Di sini stuck. Gitu lah. Makanya dia bilang katanya. Keluarganya mau niatin. Mau nikahin juga gak ada omongan. Itu gak ada omongannya dari pertama. Itu baru sekarang doang. Baru beredar. Itu baru beredar. Gak ada. Gak ada. Dan itu gila banget sih. Gak ada. 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 Kasusnya sekarang posisinya ada dimana? Yang tau udah tuh kalau kasus. Kasus sekarang itu masih di saksi ahli dokter. Berapa lama lagi tuh kasusnya kemergoda? Wah aku gak tau sih jujur. Karena kan ini aja dari kemarin ditunda-tunda. Jadi ada ini kemarin sekali ditunda. Ini besok nih. Kita gak tau nih ditunda lagi atau enggak. Karena kan manggil saksi ahli dokter susah juga sih. Karena dokter juga sibuk ya. Nah itu kayak ini nih kalau gak salah ini dokter puangki. Siapa gitu. Ini dokter yang pertama kali katanya ngeliat luara itu ada luka disini. Katanya gitu. Jadi masih agak lumayan panjang sih kalau tahu. Panjang. Masih panjang. Dan yang memanggil saksi ahli itu dari pihak dianya? Gak tau deh. Itu gak tau. Atau dari jaksanya gak tau. Oke. Saya sih bisa jabarin di masalah. Cuma saya juga harus menggunakan praduga dan menjaga. Panjang ya. Menjaga perasaan orang lain sih. Kalau orang berhikmat pasti dia mengerti kok kondisinya. Manipulasi ada. Banget. Permainan ada. Ini ada. Tapi semua harus kembali ke keadaan nanti seperti apa. Ya semoga dengan ini semua orang bisa bantu lah. Supaya Laura bisa dapet keadilan yang terbaik kan sebenarnya gitu loh. Karena kita kan akhirnya harus melihat dari dua belah pihak ya. Terakhir nih sebelum kita akhirin. Waktu Laura kesini malam itu dia kan napasnya agak lumayan sulit tuh. Jujur gue sempet ngobrol kan di depan. Terus gue juga ngobrol sama kalian. Kalau gak podcast juga sebenarnya gak ada masalah. Udah ada firasat belum? Enggak. Enggak ada ya. Karena dia emang sering kayak gitu. Orang kita sampai pulang ke. Kan kita pulang akhirnya ke UGD ya. Dari sini kita langsung ke UGD tuh. Itu dia masih sempet-sempetnya kayak Ren fotoin gue dong. Ada itu fotonya dan dia masih kayak nyam senyum. Pas di UGD semuanya bagus. Makanya kan dokter clear pulang. Ya udah pulang. Gue kan tidur di mobil pokoknya beng-beng udah di rumah. Jadi gak dirawat pas paginya aja langsung ngedrop. Paginya tiba-tiba langsung ngedrop. Udah gak ada. Jadi cerita pulang dari sini periksa ke dokter baik-baik saja cuma ada lambung. Pulang tidur minum obat. Tidur. Dapat obat juga di UGD diinfusin. Oke. Bebek aja nih. Udah enak. Tidur nih. Bangun masih ketemu. Masih. Masih minum madu. Iya. Gue kasih madu. Gue liat dia makan lau. Kan dia gak mau makan tuh. Yaudah madu aja iya. Terus manis dia bilang. Kan mama kasih madu. Yaudah pesen bubur. Pas gue turun ke bawah ambil bubur. Udah dia itu. Gak ada sih. Kan mutia di jagain terus itu. Asistennya ya. Memang gak tidur. Teriak. Posisinya gimana tuh? Waktu katanya tidur gitu ya. Udah jatuh ke bawah gitu. Terus langsung yang Louis yang kemarin gendong. Langsung bawa ke mobil turun ke bawah. Langsung bawa ke UGD. Langsung bawa ke Eka. Karena kan langsung pikir langsung. Beresin semua yang paling bagus kan. Kayaknya di jalan atau di rumah sih. Nah kondisi nafas dia itu udah mulai gak enak. Itu udah berapa hari? Tiga hari ada kayaknya. Oh udah tiga hari. Sehari dua. Emang udah sering begitu? Sebelum semuanya juga sering gitu. Kamu sering banget ya Bu. Kamu sering banget ya Bu. Oh. Sering banget tapi emang. Soalnya aku gak tau. Aku tuh dateng. Aku liat. Karena kenapa ya aku bilang. Kamu yakin mau podcast? Gue sempet ngomong kan ya. Ya kak aku emang mau kesini podcast. Terus gue kan nengok ke kalian. Ini gak apa-apa deh. Gak apa-apa emang udah biasa begitu gitu loh. Oh ya udah. Dan pas podcast. Memang kan gue jaga banget tuh. Ritmenya supaya dia juga bisa ceritain. Dan memang agak slow podcastnya. Tapi paling gak akhirnya di menit-menit terakhir tuh dia bisa ngeluarin apa yang dia mau kan. Tanpa gue harus berusaha untuk nge-push dia lebih jauh gitu. Ya sudah. Kalau begitu ada lagi yang mau disampaikan. Gak udah. Panah. Buruk-buruknya nih. Ternyata keadilan tidak didapatkan nih. Sesuai dengan apa yang dimana. Saya gak terima. Gak terima. Kalau mama dulu deh. Awalnya dulu. Aku udah ngobrol sama si Gaga. Luara kan nanti gini. Kamu gak mungkin dong. Ya kali kamu harus masuk penjara gini-gini. Hidup kamu. Kan kasihan juga kamu. Kasian. Susah nanti. Kamu gak bisa kuliah gak gini. Tante juga gak mau. Tanya anaknya. Saya nasihatin kayak apa. Baik-baik aja dah gitu. Ini mama. Aku juga lagi ngomong sama mama. Gini sama papa. Emang ini anak kayaknya dicuekin aja sih. Tapi ternyata gaga malah selingkuh. Dan malah dugem. Pergi sana sini. Jadi saya gak terima. Saya gak terimanya disitu jujur aja. Maksudnya cukup lah. Mungkin kalau abis di BAP. Terus dia datang lagi. Balik lagi. Mungkin kita gak akan lanjutin. Jujur aja. Asy biasa mungkin. Jadi ini memang pilihan yang dia pilih sebenernya. Mungkin kesempatan kali ya dia kabur. Untuk kabur juga ya. Mungkin. Orang liat juga sering hilang-hilangan. Kalau tante liat memang mungkin gak tulus. Gak 100% tulus. Itu aja sih. Dia disitu karena dia. Kayak terpaksa. Iya. Disini sebenarnya perang orang tua akan jadi sangat penting sih akhirnya. Karena biar gimana pun orang tua ya mengkomando ya nak. Ya kan harus bergerak kemana sebenernya. Moga-moga ada kesadaran yang bisa kita dapatkan dari kasus ini sebenernya. Dan terutama untuk orang-orang diluar sana bisa belajar banyak nih. Anak cewe belajar banyak. Anak cowok belajar banyak. Orang tuanya belajar banyak. Karena hal kecil bisa jadi gede banget. Bisa jadi hal gede banget. Belum ada yang nyiram minyak. Belum apinya membara lebih jauh. Itu tuh poin paling penting sih sebenernya. Kasian sih sebenernya. Sebenernya gak ada yang diuntung kan sejadinya ya. Gak ada. Gak ada yang diuntung. Jujur aja kita yang paling rugi. Dia mungkin keluar dari penjara 5 tahun kemudian. Fine-fine aja kan abis itu dia bisa langsung move on. Kita yang dihilang. Kita kan yang kehilangan. Kayak a piece of us itu hilang. A part of our family tuh yang bener-bener kayak. Ya gimana rasanya. Ngerti kan kayak yang. Ya momen. Aduh mau nangis kan gue. Momen 21 tahun. Kita bareng-bareng. Udah sampai situ doang. Gak ada kelanjutannya lagi. Sedangkan kita udah mikir ke depan yang kayak. Oh kita pasti bakal kayak gini. Dan dia gak. Sebenernya dia gak terlalu kehilangan. Banyak jujur aja. Yang paling banyak kehilangan ke kita. Keluarga. Ade-ade saya no. Sampai bilang. Ya kakak aku cuma ada satu sekarang. Siapa yang ngomong kita? Petra. Bagaimana dengan Janus? Janus? Janus. Ya sampai. Ya itulah. Janus tadinya mau kesini kan? Iya dia tadi mau kesini. Cuman. Dia tuh sampai gak mau tinggalin kamarnya Laura. Dia di kamar Laura doang. Jagain Laura. Yang sampai yang kayak. Dia tuh tau kan Laura gak suka kamera berantakan. Dirapiin sama dia. Disapuin. Disapuin. Dia sampai kayak. Aduh nanti Laura marah. Petra. Ngerti kan? Traumanya itu. Gak cuman ke Laura. Traumanya ke kita semua. Traumanya. Jangankan keluarga. Banyak banget orang yang bahkan gak kenal Laura aja. Kehilangan banget. Karena Laura itu kan yang gimana. Laura itu. Spesial lah. Dia itu emang dari kecil ya. Lora itu emang spesial banget nih anak. Spiritnya tuh. Emang gak urusin terus. Kebiasaan gue urusin. Iya buktinya setelah dia. Makanya sama Janus cemburu banget tuh dia. Udah 11 tahun. Biasanya gue yang ngomong-ngomong kok tiba-tiba ada yang dimomong gitu kan. Tapi akhirnya Janus kesayangannya Laura. Makanya Janus yang ini banget. Meskipun dia gak nangis kan nunjukin. Laki. Kan dia kayak. Harga diri juga kayaknya. Iya. Jadi dia. Nanti gue mau main ke rumah. Cara dia itu harus. Harus sih. Lihat sendiri deh. Soalnya gue waktu di pemakaman kan kemarin. Gue gak tau ini siapa. Kamu cerita. Tiba-tiba abis gue speak. Terus gue kesitu kan mau meluk dulu tuh. Ada anak kecil meluk gue. Siapa lagi gue bilang. Kayaknya gue gak tau. Kayaknya keluarganya tapi siapa ya. Baru gue tau setelah itu. Karena yang lain Indonesia lu dong yang pake bahasa Inggris. Jadi dia kayak ngerti ya. Dia paham. Lebih paham bahasa Inggris. Terus dia mungkin dia terharu. Lu bicara kayak gitu buat si Lauranya. Yang lain kan dia cuek-cuek aja kan. Iya dia ngerti. Oke kalau gitu. Jadi kita naikkan kontennya Laura ya. Silahkan. Siap. All the best buat kalian semua. Amin. Terima kasih. Thank you.